Intro Guna menekan angka inflasi di Kota Malang, pemerintah Kota Malang menggelar pasar murah dengan membagikan ribuan paket sembako ke masyarakat dengan harga murah. Saat ini angka inflasi di Kota Malang tercatat 0,26% melebihi angka inflasi nasional yang hanya 0,17% per bulan Oktober 2023. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah di lima kecamatan di Kota Malang. Pasar murah ini secara resmi dibuka oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan dimulai pelaksanaannya di kecamatan Gedung Gandang. Dalam pasar murah ini, Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mendistribusikan 2075 paket sembako berisi beras, gula, dan minyak goreng. Untuk satu paket sembako dijual dengan harga Rp50.000. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan operasi pasar murah ini akan dilakukan di lima kecamatan di Kota Malang. Operasi pasar murah ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Malang yang cenderung tinggi. PJ Wali Kota Malang juga mengaku bahwa saat ini di pasar terdapat beberapa harga kebutuhan pokok yang masih tinggi seperti beras dan gula. Pemkot Malang juga akan berkoordinasi dengan bulok dan pabrik gula kebonagung untuk mengelar operasi pasar. Pada operasi pasar ini, masyarakat terlihat antri untuk mendapatkan sembako dengan harga murah. Warga yang sudah mendapatkan kupon antrian langsung ditukar dengan satu paket sembako dengan hanya membayar Rp50.000 per paket. Warga merasa terbantu karena dengan operasi pasar ini bisa mendapatkan sembako dengan harga murah. Warga kalau di Ketukgandang berarti warga di Kecamatan, Ketukgandang. Nanti kita akan di beberapa kecamatan kita akan nampilkan operasi pasar murah. Nanti memang kemarin kita masih ada sedikit di atas dari operasi yang tingkat nasional. Dan tentu kami dari DPIJ mensegerakan untuk melaksanakan operasi pasar murah. Karena kemarin pada saat kita lihat di pasar, kita meninjau kemarin dengan DPIJ, itu ada beberapa harga bahan pokok yang agak tidak terkendali. Salah satunya gula. Makanya tadi ini kenapa ini agak terlambat? Karena memang kita sedang mencari untuk bisa intervensi terkait dengan harga gula. Untuk yang lain, relatif stabil. Maksudnya dari bulat juga, sudah dengan bulat-bulat SPHP-nya, SPHP-nya untuk bisa lebih mendekat. Tapi yang lain, alhamdulillah tidak, tidak terlalu apa, simpikan terkait dengan buku hatinya. Tapi yang gula ini, kita akan coba ini intervensi terkait dengan Sementara selain operasi pasar di Kecamatan Kendung Kandang, operasi pasar juga akan dilakukan di empat kecamatan lain di Kota Malang dengan mendistribusikan 2075 paket sembaku murah. Ini ada beras, gula, dan minyak, Mas. Berapa keluarganya? 50. Kalau saya sih sesuai, Mas. Masalahnya sekarang beras kan semakin hari semakin naik. Itu ya. Minyaknya, kalau dihitung per kilonya itu satu liternya, kalau tidak salah, sekitar 13-14 malam. Terus belum lagi pulang. Cuma ya antrinya itu desak-desakan. Di sini kan biasa, Mas, budaya antrinya nggak tertip. Jadi kita yang duduk di depan, gilir-geser yang belakang-belakang itu, Mas. Seneng suka. Ada bangkuan seperti ini, Mas. Simun Alfridu melaporkan.